Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Tuan Mudaming memandang Feng Wuchen dan yang lainnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kakak Feng, kurasa kita belum pernah mencobanya sebelumnya. Liu Qing yang tercengang. Memikirkannya dengan hati-hati, mereka belum pernah mencoba cincin tahun imemorial. Mereka selalu berpikir bahwa hanya kekuatan waktu yang dapat mengendalikan cincin tahun abadi. Tuan Istana, kenapa kita tidak mencobanya? Kata Ye Tianwei, karena tidak ada cara lain untuk membuka segelnya, mereka hanya bisa mencobanya. Feng Wuchen melirik Tuan Mudaming dan merasa dia tidak berbohong. Selain itu, Feng Wuchen belum pernah mencoba menggunakan kekuatan waktu untuk mengendalikan cincin tahun abadi, jadi dia tidak akan kehilangan apapun bahkan jika dia mencobanya. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Feng Wuchen berkata dengan ekspresi peringatan di wajahnya. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan cincin tahun abadi dari cincin penyimpanannya dan melihat tanda di atasnya sebelum mengaktifkan kekuatan waktu. Pada saat ini, semua orang memandang Feng Wuchen dengan gugup. Ada apa dengan kekuatan waktu bocah ini? Terasa lebih kuat, dan auranya sangat aneh. Ini berisi beberapa jenis aura. Melihat Feng Wuchen, Tuan Mudaming diam-diam terkejut. Tuan Mudaming tidak mengetahui bahwa kekuatan waktu Feng Wuchen telah menyatu dengan beberapa jenis kekuatan. Kekuatan waktu saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Feng Wuchen dengan hati-hati menyuntikkan kekuatan waktu ke dalam cincin tahun abadi dan menatapnya dengan ekspresi serius. Sesaat kemudian, cincin tahun imemorial benar-benar bereaksi. Itu benar-benar bisa dikendalikan. Feng Wuchen sangat gembira. Itu bersinar. Itu bersinar. Liu Qing yang berseru. Ekspresi gugupnya langsung berubah menjadi kegembiraan. Kekuatan waktu memang bisa mengaktifkan cincin tahun abadi. Zhang Junlan dan yang lainnya sangat gembira. Cincin tahun abadi memancarkan cahaya kemasan redup. Tanda di atasnya terus berkedip, tanda bahwa ia akan segera bangun. Cincin tahun abadi sedikit bergetar, tetapi saat Feng Wuchen menuangkan lebih banyak kekuatan, cahaya kemasan menjadi semakin menyelaukan. Gigi cincin tahun kuno telah tertidur selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sekarang, perlahan-lahan ia bangkit, seolah-olah telah kelaparan selama puluhan ribu tahun. Saat ia perlahan terbangun, ia mulai dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Feng Wuchen yang menghancurkan dunia. Itu menghabiskan kekuatanku. Feng Wuchen tercengang, saya baru saja mengenal cincin tahun kuno, dan ini adalah kesempatan bagus untuk melanjutkan kekuatannya yang sangat besar. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Feng Wuchen. Aura ganas artefak ilahi mulai menyebar. Apakah ini aura artefak surgawi? Liu Qingyang dan yang lainnya menatap cincin tahun abadi. Mereka sudah bisa merasakan aura artefak ilahi. Berdengung. Alat ilahi purba perlahan terbangun, dan aura tak terbatas menyebar dari cincin tahun purba, mengguncang bumi. Kekuatan senjata ilahi. Inilah kekuatan artefak ilahi. Apakah ini aura artefak ilahi? Ini puluhan kali lebih kuat dari artefak abadi. Ini pertama kalinya aku merasakan aura senjata ilahi. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Merasakan aura yang tak terbatas, Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak kegirangan, liar karena kegembiraan. Tuhan Mudaming juga menatap cincin tahun abadi dengan ekspresi terkejut, seperti yang diharapkan dari artefak ilahi purba, itu bahkan lebih kuat daripada artefak ilahi biasa. Tidak heran mereka ingin mendapatkan artefak ilahi ini dengan segala cara. Jiwa artefak juga telah terbangun. Alasan mengapa artefak ilahi disebut artefak ilahi adalah karena ia memiliki kekuatan dewa, aura unik, dan kekuatan yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa kuat artefak abadi, itu tidak dapat dibandingkan dengan artefak ilahi. Tian Wei, alasi dia, jangan biarkan dia kabur. Feng Wuchen segera mengingatkan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Jangan khawatir, Tuan Istana. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Kata Ye Tian Wei, menggunakan kunci energi untuk menjebak Tuan Mudaming. Siapakah Tuan Mudaming? Dia adalah anggota tingkat tinggi keluarga Yin Yang. Sekarang, dia tidak hanya berada dalam bahaya dari beberapa junior, dia juga diikat, yang merupakan penghinaan besar. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, Tuan Mudaming terluka parah. Jika dia ingin tetap hidup, dia harus menahan amarahnya. Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan waktu? Sepertinya itu benar-benar tersegel. Siapa sangka kekuatan waktu akan tersegel dalam gulungan kuno ini? Feng Wuchen tersenyum bahagia, seolah dia telah menyentuh kekuatan waktu. Mungkin itu karena kebangkitan cincin tahun imemorial, atau mungkin karena kekuatan cincin tahun imemorial, tapi pada saat ini, segel di langit sepertinya beresonansi. Itu sedikit bergetar, dan jejak rune yang cemerlang berkedip lebih intens. Artefak ilahi beresonansi dengan segelnya. Bagus sekali, sepertinya Tuan Mudaming tidak berbohong. Cincin tahun abadi benar-benar dapat membuka segel ini. Merasakan pergerakan segel, Feng Wuchen tersenyum bahagia. Tuan Istana, cepat buka segelnya. Bai Mi berkata dengan penuh semangat, karena dia tidak sabar untuk mengetahui apakah segel itu benar-benar memiliki kekuatan waktu. Feng Wuchen tidak panik, dan tersenyum, jangan lupa, artefak ilahi memiliki jiwanya sendiri. Karena cincin tahun abadi telah terbangun, itu berarti jiwa artefaknya juga telah terbangun. Artefak jiwa, Zhang Junlan dan yang lainnya terkejut, dan baru kemudian mereka bereaksi. Cincin tahun abadi telah menyerap sejumlah besar energi penghancur dunia milik Feng Wuchen, dan sekarang telah sepenuhnya terbangun. Karena itu adalah artefak ilahi, ia harus memiliki jiwa artefak. Energi penghancur dunia memang merupakan energi abadi peringkat ketiga. Energi ini telah menyadarkanku begitu cepat. Cincin tahun abadi melayang di udara, cahaya kemasan bersinar, dan suara agung tiba-tiba terdengar. Apa, energi abadi Feng Wuchen adalah energi penghancur dunia? Energi penghancur dunia memiliki kemampuan untuk melahap. Tunggu, apakah dia melahap energi imemorial lainnya? Tuan mudaming terkejut, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Sosok ilusi muncul dari cincin tahun imemorial. Itu adalah seorang pria muda, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Dia adalah jiwa dari cincin tahun abadi. Saya tidak menyangka pemilik energi penghancur dunia adalah seorang junior. Pemuda itu melirik Feng Wuchen, dan kata-katanya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Sejak kamu terbangun, kamu seharusnya bisa merasakan kekuatan waktu. Apakah kekuatan waktu ada di dalam segel? Feng Wuchen bertanya dengan tenang. Kekuatan waktu. Pemuda itu sedikit meremehkan, dan dia berkata, apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan kekuatan waktu? Anda pasti sedang bermimpi. Cincin tahun abadi telah terbangun, dan sepertinya itu bukan hal yang baik. Bei Dou Yan mengerutkan kening. Aku khawatir dia mungkin tidak bersedia membantumu membuka segelnya. Yi Tian Xing juga melihat arogansi jiwa artefak. 822. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikanku. Pemuda itu memandang Feng Wuchen dengan jijik. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan penghancur, dia tetap tidak menganggapnya serius. Kamu ingin merebut kekuatan waktu. Itu hanya fantasi. Jiwa kapal menjadi lebih sombong. Hai, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Saudara Feng membangunkanmu karena kebaikan. Apa salahnya memintamu membuka segelnya? Apakah jiwa wadah dari senjata ilahi begitu hebat? Anda tidak hanya tidak mengucapkan terima kasih, tetapi Anda juga melontarkan komentar sinis. Liu Qing yang berkata dengan sangat tidak senang. Aku tidak memintanya untuk membangunkanku. Dia hanya ingin, kata jiwa kapal dengan percaya diri. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Tanpa kekuatanku, kamu akan segera kehabisan kekuatan penghancur dan kemudian tertidur lelap lagi. Tanpa kekuatan waktu, kamu hanya bisa tidur selamanya. Lebih baik tidur daripada jatuh ke tangan orang tidak kompeten sepertimu. Faisal Sol berkata dengan dingin dan sangat arogan. Karena kamu tidak mau, aku harus menggunakan kekerasan. Feng Wuchen mencibir. Haha. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, jiwa kapal tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan arogan, Nak, kamu ingin menggunakan kekerasan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan saya dengan kultifasi Anda di alam surga tingkat kelima? Feng Wuchen mencibir dan berkata, Jangan lupa bahwa kamu hanyalah jiwa. Bahkan jika kamu memiliki budidaya alam pendewaan, lalu kenapa? Jiwaku cukup untuk berurusan denganmu. Kata jiwa kapal dengan nada menghina. Praktisi di alam surga adalah sampah di mata jiwa kapal. Jiwa artefak itu menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Aku akan mengucapkan kata-kata jelek dulu. Karena kamu membantuku bangun, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tapi jika kamu terus keras kepala, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Oh, benar-benar. Feng Wuchen tidak diancam sama sekali. Dengan berpikir, pagoda sembilan kosmos keluar. Kemudian selusin boneka jiwa muncul. Melihat lebih dari selusin ahli rilem transformasi ilahi muncul, Liu Qingyang dan yang lainnya merasa lega. Selusin dari mereka seharusnya mampu mengalahkan satu jiwa, bukan? Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Melihat pagoda emas di tangan Feng Wuchen, roh artefak terkejut, dan ketakutan melintas di matanya. Oh, apakah Anda mengenali harta karun ini? Anda tampaknya sangat takut dengan harta karun ini. Feng Wuchen mencibir. Dia dapat melihat bahwa jiwa artefak sangat takut pada pagoda sembilan kosmos. Fakta bahwa jiwa artefak dapat mengenali pagoda kosmos sembilan kali lipat berarti bahwa pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak ilahi abadi. Pagoda Feng Wuchen jelas tidak biasa. Tuan Mudaming sedikit mengernyit, menatap pagoda di tangan Feng Wuchen, seolah dia ingin merebutnya. Sayangnya, pagoda kosmos sembilan kali lipat rusak. Sekarang hanya tinggal artefak abadi. Ia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jiwa artefak mencibir. Melihat bahwa pagoda sembilan kosmos hanyalah artefak abadi, jiwa artefak mau tidak mau merasa lega. Jiwa artefak tidak melihat boneka jiwa Feng Wuchen dari awal sampai akhir. Jelas, ia tidak peduli dengan selusin ahli alam transformasi ilahi. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menggunakan harta ini untuk berurusan denganmu. Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek. Mungkinkah itu mereka? Sampah ini, artefak jiwa bahkan lebih menghina dan sombong. Ia bahkan ingin tertawa. Mereka hanya berusaha mencegah pagoda tahun abadi melarikan diri. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan selusin ahli alam transformasi ilahi melintas ke kejauhan, menghalangi semua rute pelarian. Hem, mencegahku melarikan diri. Artefak jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia kemudian tertawa ke langit. Haha. Haha. Apa yang sedang dilakukan ketua istana? Ye Tianwei dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Memanggil binatang abadi, Tuan Mudaming sedikit mengernyit. Memikirkan macan tutul setan hitam, hati Tuan Mudaming dipenuhi rasa takut. Ketakutan yang datang dari jiwa tidak bisa dikendalikan sama sekali. Budidaya artefak jiwa sangat mendalam. Meski hanya jiwa, ia tetaplah ahli alam transformasi ilahi. Saat ini, hanya Dark Demonic Leopard yang bisa menghadapinya. Apakah ini sangat lucu? Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya. Sambil berpikir, tangannya ditekuk menjadi cakar, dan jiwa senjata itu tersedot ke dalam Feng Wuchen. Wajah artefak Sol berubah drastis saat ia tertawa liar, dan berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Bocah busuk, kapan kamu? Apa? Apakah kamu terkejut? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Cakar Feng Wuchen sepertinya mampu menjebak jiwa artefak. Jiwa artefak alam transformasi ilahi tidak dapat menahan diri. Ini, apa yang terjadi? Melihat jiwa artefak dijebak oleh Feng Wuchen dan tidak mampu melawan, Zhang Junlan dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Kemampuan macam apa ini? Mereka belum pernah melihat Feng Wuchen menggunakan kemampuan mengerikan seperti itu sebelumnya. Apakah aku melihat sesuatu? Bagaimana kakak Feng bisa menjebak jiwa artefak? Itu adalah ahli alam transformasi ilahi. Liu Qing yang hampir kehabisan akal. Kekuatan binatang abadi. Tidak, Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatannya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mata Tuan Mudaming membelalak. Saat ini, dia tidak dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mungkinkah itu kekuatan jiwa guru? Master adalah alkemis kelas 7, Rana Dendi, sehingga dia bisa menekan jiwa artefak. Lan Yue menebak. Ini bukan kekuatan jiwa. Guru tidak menggunakan kekuatan jiwanya sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana guru melakukannya. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Melihat jiwa artefak dicengkram lehernya oleh Feng Wuchen, tidak mampu melawan sama sekali. Liu Qing yang dan yang lainnya, serta Tuan Mudaming, tercengang. Apa yang baru saja kamu katakan? Bahwa aku tidak punya hak untuk mengendalikanmu. Bahwa aku hanya angan-angan saja untuk memanfaatkan kekuatan waktu. Feng Wuchen bertanya dengan senyum jahat. Artifak Sol mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya. Itu sepenuhnya ditekan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen sepertinya memiliki harta karun yang dapat menahan jiwa artefak. Berlutut, suara Feng Wuchen tiba-tiba menjadi dingin. Saat dia melepaskan tangannya, Artifak Sol benar-benar berlutut dengan sendirinya. Wajah Artifak Sol dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit, tetapi tidak berdaya untuk tidak mematuhi perintah Feng Wuchen. Anak nakal, kapan kau melakukannya? Jiwa artefak meraung marah, menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Tetapi ketika jiwa artefak secara tidak sengaja melihat luka di jari Feng Wuchen, ia langsung mengerti. Ketika cincin tahun abadi menyerap kekuatan pemusnahan dunia, kamu melakukannya pada saat itu. Tidak mungkin, kenapa aku tidak menyadarinya? Artifak Sol meraung dengan marah. Karena aku seorang pemurni alat. Feng Wuchen mencibir. Bajingan, jiwa artefak terkutuk, sosok ilusinya segera berubah menjadi cahaya kemasan dan memasuki cincin tahun abadi. Suara mendesing. Cincin tahun abadi melesat seperti kilat, mencoba melarikan diri. Bang, bang, bang. Cincin tahun abadi ditembakkan, namun dihentikan oleh energi yang dipadatkan oleh selusin boneka jiwa, menghentikan setiap tabrakan. 823. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang dan ketakutan ketika mereka melihat jiwa artefak tahap transformasi jiwa dimainkan oleh Feng Wuchen. Berengsek, bocah licik, artefak jiwa sangat ganas saat ia mengertakkan gigi dan gemetar karena marah. Jiwa artefak dijebak oleh Feng Wuchen, tidak dapat bergerak atau berjuang. Ia akan melakukan apapun yang diperintahkan Feng Wuchen. Beraninya kamu bersikap sombong di depan guru. Menurutku kamu sudah bosan hidup. Senyuman berbahaya muncul di wajah artefak Sol saat jejak kekejaman melintas di mata gelapnya. Menguasai, kapan kakak Feng menjadi penguasa jiwa artefak. Liu Qingyang dan yang lainnya kembali bingung. Bang. Gumpalan api hitam muncul di telapak tangan Feng Wuchen dan perlahan menyebar di bawah kendali Feng Wuchen. Rasa dingin yang mengerikan menyebar, dan ruang dalam radius puluhan kaki membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, gagak api. Melihat api hitam menyebar, ekspresi jiwa artefak berubah secara dramatis dan berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar memiliki api gagak abadi. Hati artefak Sol sedang kacau. Api gagak abadi adalah keberadaan yang sangat menakutkan sehingga bahkan para ahli tahap transformasi jiwa pun mewaspadainya. Tapi junior muda di depannya ini benar-benar mengendalikannya. Jiwa artefak belaka berani bersikap sombong, kata Feng Wuchen dingin sambil matanya menyipit. Sesaat kemudian, di bawah tatapan tidak percaya dari artefak Sol, crowfire perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia api hitam. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Artifak Sol bertanya dengan panik. Apa gunanya menyimpan jiwa artefak yang berani sombong terhadap guru? Karena saya seorang pemurni senjata, saya dapat mengubah Anda menjadi abu kapan saja dan memadatkan jiwa artefak baru. Semudah membalikkan tanganku untukku, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil mengendalikan api gagak untuk melahap jiwa artefak. Ah! Crowfire yang menakutkan tiba-tiba melahap artefak Sol, menyebabkannya menjerit kesakitan. Di satu sisi, ia dikendalikan oleh Feng Wuchen, dan di sisi lain, ia dimakan oleh api hitam. Jiwa artefak itu marah sekaligus ketakutan. Terus terang, dia dipukuli sambil berdiri diam. Tidak hanya tidak berdaya untuk melawan, ia bahkan tidak bisa menyentuh tempat ia dipukul. Bagaimana jiwa artefak yang sombong itu bisa menahan rasa sakit dan penghinaan seperti itu? Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Di depan Feng Wuchen, jiwa artefak tidak berbeda dengan anak taman kanak-kanak. Jika aku menghancurkan jiwa artefak aroganmu, aku bisa mengendalikan cincin tahun abadi untuk membuka segelnya kapan saja. Mengapa aku harus memohon padamu? Huh! Feng Wuchen berkata dengan sengit. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia benar-benar berusaha melahapnya sampai mati. Feng Wuchen marah dengan kesombongan jiwa artefak itu. Kakak Feng, ini, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa mengendalikan jiwa artefak? Liu Qingyang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Karena cincin tahun abadi telah menjadi harta ajaibku. Sekarang akulah pemiliknya. Secara alami, aku bisa mengendalikannya. Feng Wuchen menjelaskan sambil tersenyum. Apa, itu telah menjadi harta ajaib kakak Feng? Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Omong kosong, bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan artefak ilahi? Selain itu, semua harta ajaib memiliki jejak jiwa pemilik aslinya. Bahkan jika Anda seorang pemurni artefak, Anda tidak dapat dengan paksa menundukkan artefak ilahi tanpa meneteskan darah ke atasnya dan menghapus jejak jiwa. Tuan Mudaming tiba-tiba berkata. Kata-kata Tuan Mudaming memang masuk akal. Untuk menaklukkan harta ajaib, seseorang harus meneteskan darah ke atasnya. Namun, Liu Qingyang dan yang lainnya tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Mereka juga tidak melihat Feng Wuchen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghapus jejak jiwa pada cincin tahun abadi. Mendengar ini, Feng Wuchen menatap Tuan Mudaming dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar. Ia memang perlu meneteskan darah. Saat ia menyerap kekuatanku, jiwa artefak berada dalam kondisi terbangun. Aku sudah melakukannya. Biarkan dia menyerap darahku saat itu. Bagaimana dia bisa menyadarinya saat dia dalam kondisi terbangun? Apa, Anda sudah? Wajah Tuan Mudaming berubah drastis. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, cincin tahun abadi adalah artefak ilahi abadi. Itu telah melewati zaman abadi, zaman kuno, zaman kuno, dan akhirnya hingga sekarang. Tidak peduli seberapa kuat jejak jiwa, itu sudah ada. Menjadi begitu lemah sehingga bisa diabaikan. Bagaimana hal itu bisa menghentikanku? Jadi, kakak Feng sudah merencanakan ini. Liu Qingyang dan yang lainnya akhirnya mengerti. Feng Wuchen tersenyum tipis, jiwa artefak selalu sombong karena keberadaan artefak ilahi adalah yang tertinggi. Selain pemilik aslinya, ia tidak akan pernah tunduk kepada orang lain. Cincin tahun abadi juga sama. Tanpa persiapan, bagaimana bisa-bisa seseorang menundukkannya? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Melayani Anda dengan benar. Liu Qingyang menyombongkan diri. Karena dia tidak mau menyerah, maka bunuhlah. Kepala istana kemudian dapat memadatkan jiwa artefak lain yang akan tunduk padanya. Kata Ye Tianwei. Itu benar. Feng Wuchen mengangguk. Saat api hitam terus melahap, tangisan jiwa artefak menjadi semakin lembut, dan auranya menjadi semakin lemah. Berhenti. Cepat berhenti. Jiwa artefak tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berteriak dengan cemas. Feng Wuchen berkata tanpa ampun, apa gunanya jiwa artefak yang menolak tunduk padaku? Tuan, saya bersedia tunduk. Saya bersedia menyerahkan. Guru, tolong ambil kembali api hitamnya. Jiwa artefak memohon belas kasihan, bersedia untuk tunduk. Energi yang dimakan oleh api hitam adalah yang terkuat di dunia. Jiwa artefak tidak bisa menolak sama sekali. Jika tidak diserahkan maka akan benar-benar berubah menjadi abu. Huff, sayangnya, sudah terlambat. Saya tidak membutuhkan jiwa artefak yang tidak berguna dan sombong seperti Anda. Saya akan memadatkan jiwa artefak baru untuk menggantikan Anda. Feng Wuchen menolak tanpa ampun. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Tuan Mudaming tercengang sekali lagi. Dia tidak mau menyerah. Apakah memadatkan jiwa artefak ilahi semudah yang dikatakan Feng Wuchen? Tuan, tolong lepaskan aku. Guru, tolong ampuni saya. Saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Jiwa artefak memohon berulang kali. Ia tidak dapat lagi menahan api hitam. Namun, Feng Wuchen tidak tergerak. Api hitam terus melahap dengan ganas. Menguasai. Guru, tolong hentikan. Saya tahu keberadaan kekuatan waktu. Saya dapat membawa Anda menuju kekuatan waktu. Jiwa artefak menjadi semakin ketakutan. Tanpamu, aku juga bisa menemukan kekuatan waktu. Saat aku memadatkan jiwa artefak baru, cepat atau lambat kekuatan waktu akan jatuh ke tanganku. Kamu harus menyerah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tuan, kekuatan waktu tidak ada dalam segelnya. Formasi pemetrayan ini menyegel Tuan Asliku. Ini adalah kuburan Tuan Asliku. Jiwa artefak itu berteriak dengan cemas. Oh, kekuatan waktu tidak ada dalam metrai. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Makam Tuan yang asli. Liu Qingyang berkata dengan tidak percaya, seseorang menggunakan segel yang begitu menakutkan untuk menyegel mayatnya sendiri. Feng Wuchen segera mengambil kembali api hitam itu. Dia menatap dingin jiwa artefak yang sangat lemah dan bertanya, dimanakah kekuatan waktu? Api hitam menghilang, dan jiwa artefak benar-benar lega. 824. Apakah kamu yakin kekuatan waktu tidak ada dalam susunan penyegelan? Dengan susunan penyegelan yang menakutkan, selain menyegel kekuatan waktu, Zhang Junlan tidak berani percaya bahwa itu bisa digunakan untuk menyegel hal lain. Itu benar sekali. Saya tidak berani berbohong kepada Anda. Jiwa artefak berkata dengan hormat. Mustahil. Pesan yang disampaikan oleh leluhur saya dengan jelas menyatakan bahwa kekuatan waktu tersegel di dalam gulungan. Tuan Mudaming tiba-tiba berkata. Nenek Moyangmu, jiwa artefak melirik Tuan Mudaming dan berkata dengan nada menghina, Siapa leluhurmu? Apakah dia tahu lebih banyak tentang kekuatan waktu dibandingkan saya? Tuan Mudaming terdiam. Cincin tahun imemorial adalah alat ilahi dari era imemorial. Nenek Moyang keluarga Yin yang paling banyak berasal dari era abadi, atau bahkan era kuno. Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan kekuatan waktu lebih baik daripada cincin tahun abadi? Selain itu, hanya kekuatan waktu yang bisa menggunakan kemampuan ilahi cincin tahun abadi. Cincin tahun abadi dapat merasakan keberadaan kekuatan waktu. Tuan, kekuatan waktu sebenarnya tidak ada dalam susunan penyegelan. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat membuka segelnya kapan saja untuk memeriksanya. Jiwa artefak berkata dengan hormat. Tidak perlu, aku yakin kamu tidak punya nyali untuk berbohong padaku. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, dia menarik kekuatan waktu. Setelah susunan penyegelan menghilang, Feng Wuchen langsung memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Apakah kekuatan waktu ada di Sumeru abis? Miao King bertanya. Kekuatan waktu tersembunyi di sini. Jiwa artefak itu mengangguk, tidak berani menyembunyikan kebenaran. Itu hebat. Kakak Feng, kekuatan waktu hampir ada di tangan kita. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Melihat jiwa artefak, Feng Wuchen berkata, bawa aku ke kekuatan waktu segera. Mendengar ini, jiwa artefak berkata dengan hormat, Guru, bahkan jika Anda menemukan kekuatan waktu, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Mengapa? Bei Dou Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan waktu dapat mengontrol kecepatan waktu. Ia dapat mempercepat atau memperlambat waktu dalam rentang tertentu. Sangat sulit untuk menangkapnya, jawab jiwa artefak. Kalau begitu, apakah kamu punya cara lain? Yi Tian Xing bertanya. Cincin tahun imemorial hanya bisa digunakan dengan kekuatan waktu. Keduanya saling melengkapi, jadi jiwa artefak itu pasti punya cara untuk menghadapinya. Feng Wuchen bertanya, segel itu harus mampu menjebak kekuatan waktu, atau ruang independen. Tuhan benar. Hanya ini dua cara untuk menjebaknya, tetapi prasyaratnya adalah kita tidak bisa membiarkan kekuatan waktu mendeteksi kita, kata jiwa artefak itu dengan hormat. Saya tidak bisa membiarkan kekuatan waktu mendeteksi saya. Itu akan sulit. Zhang Junlan mengerutkan kening. Kekuatan waktu adalah kekuatan kuno. Sangat menakutkan. Jika seseorang merasa ada yang tidak beres, mereka dapat memperlambat waktu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ingin menangkap kekuatan waktu sama sulitnya dengan naik ke surga. Kakak Feng, kamu benar-benar bisa menyembunyikan oramu. Meski begitu, kamu tidak bisa mendekati kekuatan waktu. Liu Qingyang bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan waktu adalah kekuatan dari alam abadi kuno tertinggi. Dia dapat merasakan kekuatan alam abadi kuno tertinggi di tubuhku. Memang sangat sulit untuk mendekatinya. Sayang sekali kepala istana tidak melahap kekuatan ruang Lenghun. Kalau tidak, itu akan jauh lebih mudah, kata Ye Tianwei. Tidak mungkin untuk menerimanya sekarang. Lenghun, bajingan itu, tidak berani keluar. Dia memiliki istana Raja Dewa di belakangnya. Kita tidak bisa menghadapinya. Bei Dou Yan menggelengkan kepalanya. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menyegelnya. Kata Feng Wuchen. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia melihat jiwa artefak itu dan berkata, temukan posisi kekuatan waktu terlebih dahulu. Jangan memperingatkan musuh. Saya perlu waktu untuk menyiapkan bahan untuk susunan penyegelan. Tuan, tidak perlu memastikan posisi kekuatan waktu. Selama saya merasakannya, saya akan tahu di mana itu. Jiwa artefak itu menjawab dengan hormat. Kalau begitu, pergilah dan siapkan bahan untuk susunan penyegelan. Feng Wuchen mengangguk. Tuan Istana, bagaimana dengan dia? Ye Tianwei menunjuk Tuan Mudaming dan bertanya. Biarkan dia pergi. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, Tuan Mudaming, jangan lupa, kamu masih berhutang budi padaku. Tuan Istana, kamu membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Begitu dia pulih, dia pasti akan berurusan dengan kita lagi. Kata Namongsan. Karena aku sudah berjanji untuk melepaskannya, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, lagi pula, jika kita membunuhnya sekarang, seluruh keluarga Yin yang akan waspada. Tidak perlu memprovokasi mereka sekarang. Saat dia berbicara, dia sudah terbang tinggi ke langit. Kelompok itu dengan cepat terbang menjauh. Feng Wuchen, Tuan Mudaming menatap tajam ke arah Feng Wuchen saat dia terbang. Tuan Mudaming ini pasti akan membalas penghinaan hari ini seratus kali lipat. Tentu saja Tuan Mudaming tidak menyangka Feng Wuchen akan benar-benar melepaskannya. Kita harus memberi tahu guru besar Ming sesegera mungkin. Kekuatan waktu tidak boleh diambil oleh Feng Wuchen. Selama kita menangkap Feng Wuchen, kita akan dapat memberikan kontribusi yang besar. Tuan Mudaming berkata dengan suara muram dan segera pergi dengan tubuhnya yang terluka parah. Setelah meninggalkan Sumeru abis, Feng Wuchen dan kelompoknya pergi ke sembilan prefektur di Domain Suan Utara. Sembilan prefektur adalah wilayah terbesar dan terkuat di Domain Suan Utara. Lelang terbesar di Domain Suan Utara berlokasi di sini, Lelang Sembilan Prefektur. Lelang Sembilan Prefektur sangat besar dan mengumpulkan semua jenis transaksi di Domain Suan Utara. Selama Anda berani menjual sesuatu, Lelang Sembilan Prefektur akan berani membelinya. Selain itu, mereka menjamin tidak ada informasi tentang Anda yang bocor. Lelang Sembilan Prefektur sebanding dengan Lelang Batas Astral, kata Yi Tianxing. Ayo pergi, kuharap mereka memiliki bahan yang kita butuhkan. Feng Wuchen langsung masuk. Ketika Feng Wuchen dan rombongan tiba, mereka langsung disambut dengan hormat. Feng Wuchen tidak membuang waktu. Dia menyerahkan daftar yang telah dia siapkan kepada pelayan. Dia hanya perlu mengumpulkan barang sesuai daftar. Tetua, ada seorang pemuda di luar yang menginginkan bahan pemurnian. Ada 23 bahan dalam daftar, tetapi saya belum pernah melihat 3 bahan tersebut sebelumnya. Saya tidak tahu bahan apa itu. Silakan lihat. Pembantu itu membawa daftar itu ke olah utama rumah lelang dan menyerahkannya kepada salah satu tetua. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Penatua itu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bahan apa yang tidak kita miliki di Lelang Sembilan Prefektur. Itu tidak mungkin. Lelang Sembilan Prefektur adalah lelang terbesar di domen Suan Utara. Apakah kamu tahu siapa dia? Penatua lainnya bertanya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jiwa Es Laut Hitam, Batu Bintang Langit Hitam, Giyok Hangat Tujuh Warna, ini. Melihat materi di daftar, wajah sesepu itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Apa? Mendengar materi yang dibacakan oleh sesepu, dua tetua lainnya berseru pada saat yang sama, wajah lama mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Elder, apakah bahan-bahan ini sangat berharga? Pembantu itu bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat ketiga tetua kehilangan ketenangan karena materi. Batu Bintang Langit Hitam, Jiwa Es Laut Hitam, dan Giyok Hangat Tujuh Warna. Ketiga bahan ini diperlukan untuk menyusun susunan penyegelan yang sangat kuat. Bahkan seorang Grandmaster Array tidak akan mampu menyusun susunan penyegelan sekuat itu. Salah satu tetua berkata dengan kaget. 825 Aula lelang dipenuhi orang. Itu sangat meriah. Banyak master dari domain suan utara telah berkumpul di pelelangan, termasuk banyak master di alam surgawi dan alam surga. Zhang Junlan, apakah kamu belum pernah menghadiri pelelangan sebesar ini sebelumnya? Di aula lelang yang luas, Feng Wuchen dan yang lainnya sedang menunggu. Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil melihat ke aula yang ramai. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pertama kalinya saya datang ke domain suan utara. Saya biasa berlatih di rumah karena ayah saya tidak mengizinkan saya keluar. Namun saya sudah bertemu dengan presiden dari domain suan utara, lelang sembilan negara. Dia juga menghadiri konvensi pemurnian senjata. Kalau begitu, nanti akan lebih murah. Bahan yang kamu beli pasti sangat berharga, kata Lei Tianjue sambil tersenyum. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya sedang mengobrol, Aula menjadi berisik. Banyak orang sepertinya mendengar sesuatu dan meninggalkan Aula dengan panik. Itu siahu Feng. Ayo pergi. Semua orang pergi dengan panik, seolah-olah melihat siahu Feng seperti melihat hantu. Di luar Aula, dua pria masuk, mengobrol dan tertawa, diikuti oleh beberapa penjaga. Saudara siahu, bagaimana tadi malam? Apakah kedua wanita cantik itu puas? Seorang pria jangkung dan kurus bertanya sambil tersenyum. Haha, puas. Sangat bagus. Yang kisah ya abis. Bukankah saya datang ke pelelangan untuk membeli pil pengisian yang cek-cek? Seru sekali kalau dipikir-pikir. Saudara Liu, berikan saya beberapa lagi secepat mungkin. Keduanya yang tadi malam tidak bisa berjalan lagi. Siahu Feng tertawa gembira. Tidak masalah, selama kakak siahu menyukainya. Saudara Liu tersenyum bahagia. Ketika keduanya memasuki Aula, semua orang dengan cepat mundur ke samping dan menatap siahu Feng dengan mata ketakutan. Pelayan wanita yang datang untuk menerimanya juga sedikit gelisah. Untuk sesaat, Aula yang bising itu sunyi. Pergilah, siapkan satu untukku. Siahu Feng memerintahkan pelayannya segera setelah dia memasuki Aula. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun. Tuan muda siahu, selamat datang, selamat datang. Pramugara pelelangan bergegas menyambutnya dengan hormat. Tapi yang membuat pramugara itu malu adalah siahu Feng bahkan tidak memandangnya, seolah dia tidak terlihat. Bagaimanapun, dia adalah pengurus pelelangan. Dia bahkan tidak mau menghibur orang biasa, tapi siahu Feng tidak memberinya wajah apapun. Saudara Liu, apakah kamu melihatnya? Kecantikan, siahu Feng berkata dengan penuh semangat. Dia menatap Miao Qingqing dan Lan Yue dengan tidak hati-hati. Dia menelan ludahnya dengan keras dan mengjilat bibirnya. Saya melihatnya. Dia melihatnya. Saudara siahu, ini adalah barang kelas tertinggi. Wajah saudara Liu juga dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan, matanya hampir keluar dari rongganya. Merasakan tatapan mereka, wajah Miao Qingqing dan Lan Yue langsung berubah menjadi dingin. Saat ini, siahu Feng dan saudara Liu sudah berjalan dengan cepat. Wajah mereka dipenuhi senyuman cabul, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa jijik. Ini sudah berakhir. Tak seorang pun yang menarik perhatian siahu Feng bisa melarikan diri. Bajingan. Kedua bajingan ini. Sayang sekali. Kedua wanita cantik itu akan dinajiskan oleh binatang buas itu lagi. Melihat siahu Feng dan saudara Liu berjalan menuju Miao Qingqing dan Lan Yue, semua orang di aula mengumpat dan menggelengkan kepala. Ini buruk. Wajah pramugara tiba-tiba berubah. Dia sangat ketakutan dan buru-buru mengikutinya. Ini adalah lelang. Bukankah siahu Feng terlalu berani? Saudara Liu, seru Miao Qingqing dengan suara rendah. Saya melihatnya, kata Liu Qingyang dingin, matanya yang dingin menatap kedua orang yang sedang berjalan. Melihat mereka berdua menatap Miao Qingqing dengan mata cabul, Liu Qingyang sudah sangat marah. Bagaimana wanitanya bisa ditatap seperti itu? Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Bei Dou Yan menggelengkan kepalanya dan melihat kedua orang yang berjalan mendekat seolah-olah mereka idiot. Sepertinya mereka punya latar belakang tertentu, kata Bai Mi sambil tersenyum, merasakan kepanikan di aula. Huff, saya tidak peduli dari mana mereka berasal. Beraninya mereka menatap Qingqingku seperti itu. Mereka akan menderita, kata Liu Qingyang dengan sengit. Wajahnya sangat jelek, dan tinjunya terkepal erat. Enyahlah. Sebelum Xia Hufeng dan saudara Liu mendekat, Liu Qingyang sudah melangkah maju dan meneriaki mereka berdua. Wajahnya sangat galak. Teriakan dingin Liu Qingyang mengejutkan semua orang di aula. Bahkan pengurus rumah lelang pun tercengang. Liu Qingyang berani berteriak pada Xia Hufeng. Apakah dia ingin mati? Para penonton merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. He he, saudaraku, jangan salah paham. Kami hanya ingin mengenal dua wanita cantik ini. Kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Xia Hufeng tersenyum sopan. Dia sama sekali tidak marah atas teriakan Liu Qingyang. Liu Qingyang menatap tajam ke arah Xia Hufeng. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Sudah kubilang Enyahlah. Apakah kamu tuli? Liu Qingyang yang ganas sekali lagi membuat semua orang di aula ketakutan. Bukankah dia terlalu berani? Apakah dia tidak tahu siapa Xia Hufeng? Beraninya dia menyuruhnya Enyahlah. Xia Hufeng adalah tuan muda dari keluarga Xia Hu. Keluarga Xia Hu sangat kuat, dan instruktur Akademi Jiwa Suci Xing Yi adalah gurunya. Mereka pasti bosan hidup. Siapa di King Zhu yang berani menyinggung Xia Hufeng? Semua orang di aula panik. Siapa Xing Yi? Dia adalah instruktur nomor satu di Akademi Jiwa Suci, dan akademi itu berada di belakangnya. Karena itulah Xia Hufeng berani bertindak sembrono. Bao Mesiu langsung tersulut. Bao Mesiu meningkat dengan cepat. Melihat sesuatu akan terjadi, pramugara yang cemas itu buru-buru berkata, Adik, jangan gegabuh. Mari kita bicarakan semuanya. Tuan muda Xia Hu, ini. Ini bukan urusanmu. Enyahlah. Xia Hufeng sangat marah. Dia mendorong pramugara itu dengan kasar. Dia bahkan tidak peduli dengan pengurus pelelangan. Dasar bocah nakal. Anda menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Anda sedang mendekati kematian. Xia Hufeng tidak takut sama sekali. Dia berteriak pada Liu Qingyang. Xia Hufeng awalnya ingin membangun hubungan baik dengan Liu Qingyang dan yang lainnya sebelum menemukan kesempatan untuk mendekati Miao Qingqing dan Lan Yue. Dia tidak menyangka Liu Qingyang begitu tidak menghargainya. Dasar brengsek. Anda ingin menyentuh wanita saya. Kaulah yang mencari kematian, Liu Qingyang berteriak dengan marah. Wajahnya sangat galak. Saat dia berbicara, Liu Qingyang dengan cepat meraih wajah Xia Hufeng dengan cakarnya dan mengusirnya dengan cara yang sangat mendominasi seolah-olah dia sedang membuang sampah. Apa? Ekspresi Xia Hufeng berubah drastis. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ledakan. Kekuatan Liu Qingyang begitu kuat sehingga dia membuat Xia Hufeng menabrak pilar batu besar di aula. Pilar batu itu langsung meledak, menyebabkan retakan muncul di atasnya. Xia Hufeng memandang Liu Qingyang dengan tidak percaya, tubuhnya tidak bergerak. Kesunyian. Aula itu sunyi senyap. Semua orang menatap kosong ke arah Liu Qingyang dan Xia Hufeng dengan kaget dan takut. Wajah pramugara dan saudara Liu juga membeku. Tak seorang pun di aula menyangka bahwa Liu Qingyang akan benar-benar berani menyerang, dan dengan sangat ganas. 826. Jadi, sangat kuat. Itu terlalu cepat. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Orang itu tidak sederhana. Xia Hufeng ada di alam surga. Dia hanya berada di alam surgawi tingkat ke-9. Di aula yang sunyi senyap, suara-suara terkejut perlahan terdengar. Kemudian, seperti reaksi berantai, semua orang mulai berteriak karena terkejut. Dasar bocah nakal. Tahukah Anda siapa Tuan Muda Xia Hufeng? Beraninya kamu menyerangnya. Saudara Liu, yang terkejut, membentak Liu Qingyang dengan marah setelah sadar. Raungannya begitu keras hingga bergema di seluruh aula. Liu Qingyang menatap tajam ke arah saudara Liu dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa dia. Jika dia berani tidak menghormati wanita saya, saya akan memukulinya sampai dia mencari giginya di tanah. Bajingan, beraninya kamu menghina Tuan Muda Xia Hufeng. Gurunya adalah Xing Yi, mentor hebat Akademi Jiwa Suci. Saudara Liu berteriak dengan marah. Jadi itu mentor Xing Yi dari Akademi Jiwa Suci. Pantas saja dia begitu sombong dan berani melakukan hal seperti itu di siang hari bolong. Beidou Yan mencibir. Kemarahan yang sangat besar mulai keluar dari tubuh Xia Hufeng. Wajah Xia Hufeng sudah menjadi sangat gelap. Daging di wajahnya yang ganas bergetar hebat, dan matanya berkedip-kedip dengan kekejaman seperti ular berbisa. Dasar bocah nakal, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku akan mengambil nyawamu. Xia Hufeng meraung marah sambil menatap Liu Qingyang dengan matanya yang tajam. Aura pembunuh yang kejam tiba-tiba tersapu. Ada yang salah. Ayo pergi. Semua orang di aula berlari keluar dari aula lelang dengan ketakutan. Bahkan para petinggi alam surgawi dan alam surga telah meninggalkan aula. Tidak ada yang mau terlibat. Hanya sebagian dari ahli yang lebih berani yang tetap tinggal. Mereka ingin mengetahui hasilnya, dan mereka ingin mengetahui siapa Liu Qingyang dan bagaimana dia berani memprovokasi Xia Hufeng. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Liu Qingyang berteriak dengan marah, tidak mau kalah. Liu Qingyang saat ini bukan lagi tuan muda klan Liu di masa lalu. Sebaliknya, dia adalah anggota Eselon atas aliansi Dewanaga. Identitas dan statusnya sama sekali tidak kalah dengan para tetua di lelang sembilan negara. Dengan status dan kekuatan tirani seperti itu, mengapa Liu Qingyang perlu takut pada Xia Hufeng? Berdengung. Energi yang sangat kuat meledak keluar dari tubuh Xia Hufeng, dan aura mengerikan berputar-putar dengan Xia Hufeng sebagai pusatnya. Dalam sekejap, aula lelang menjadi berantakan. Retakan mulai muncul di mana-mana. Cepat laporkan hal ini kepada para tetua. Cepat, situasi sudah di luar kendali. Pramugara buru-buru meneriaki salah satu penjaga. Qingyang, jangan pukul dia terlalu keras. Aku khawatir dia tidak bisa menerimanya. Yi Tian Xing tersenyum. Qingyang, jangan sopan padaku. Pukul dia. Lan Yue berteriak dengan dingin. Wajah cantiknya sangat dingin. Ketika Lan Yue mengatakan ini, Feng Wuchen hanya bisa melihat ke arah Lan Yue dengan heran. Zhang Junlan dan yang lainnya juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Kapan Lan Yue menjadi begitu pemarah? Aku akan menghajarnya sampai dia mencari giginya di tanah. Liu Qingyang mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia tampak tidak tahan lagi. Safage Power juga diaktifkan kapan saja. Membual tak tahu malu. Mari kita lihat siapa yang akan memohon ampun nanti. Xia Hufeng berkata dengan sangat galak. Dia mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Melihat susunan pertempuran yang menakutkan, sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Liu Qingyang. Siapapun yang memohon belas kasihan adalah seekor anjing. Liu Qingyang membalas dengan marah. Berdengung. Aura Liu Qingyang melonjak dengan liar. Dalam sekejap mata, ia berhasil menembus alam surga tingkat pertama. Aula lelang yang luas dan megah berguncang hebat, dan tanah di bawah kakinya retak. Aura alam surga tingkat pertama. Kekuatannya sangat ganas, dan auranya masih meningkat. Bagaimana ini mungkin? Ada apa dengan kekuatannya? Melihat aura Liu Qingyang yang melonjak, para ahli diaulah semua ketakutan, wajah mereka pucat. Alam surga tingkat kedua. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Xiaofeng benar-benar terpana, dan tubuhnya mulai gemetar. Beraninya kamu tidak menghormati wanitaku. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Liu Qingyang berteriak dengan marah, dan segera bergegas keluar. Bang! Engah! Kecepatan Liu Qingyang sangat mengagumkan. Dia secepat kilat, dan dalam sekejap, dia meninju wajah Xiaofeng. Kekuatan kekerasan membuat Xiaofeng memuntahkan setegup darah, dan dua gigi depannya terlepas. Rasa sakit yang menusuk di wajahnya langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat itu, Xiaofeng hanya merasa seluruh wajahnya rusak. Selain itu, pilar batu kaku di belakang Xiaofeng telah meledak seluruhnya, dan kerikil serta debu beterbangan. Bang! 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 Berdengung! Tinju Liu Qingyang dengan ganas membombardir dada Xiaofeng satu demi satu. Ledakan itu bergema di seluruh aula, dan seluruh aula berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Xiaofeng bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dia dipukuli dengan kejam. Tuan muda Xiaofeng, yang dulunya kuat, kini sangat rentan. Dia hanyalah sampah. Para penonton tercengang. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan mengerikan Liu Qingyang. Alam surga tingkat pertama dikalahkan oleh makhluk surgawi tingkat ke-9. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Setelah lebih dari selusin pukulan, Xiaofeng terluka parah. Auranya yang agung dan ganas sebelumnya telah lenyap. Pilar batu yang besar dan keras akhirnya tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan, dan batu-batu besar berjatuhan satu per satu. Qingyang, kerja bagus. Ukul dia sampai mati. Lan Yue berteriak, melampiaskan amarahnya. Berhenti. Hentikan. Jangan bunuh dia. Pramugara berteriak dengan panik. Dia takut Liu Qingyang akan memukuli Xiaofeng sampai mati. Qingyang, beri dia pelajaran. Jangan bunuh dia, kata Feng Wuchen, mencoba menghentikan Liu Qingyang. Xiaofeng memiliki hubungan, dengan Akademi Jiwa Suci. Akan merepotkan untuk membunuhnya, apalagi ini adalah pelelangan. Huh, Anda beruntung. Anda ingin menyakiti wanita saya. Anda sedang mendekati kematian. Mendengar suara Feng Wuchen, Liu Qingyang berhenti. Kalau tidak, dia akan memukuli Xiaofeng sampai mati. Setelah lebih dari selusin pukulan, Xiaofeng setengah mati. Dia terbaring tak bergerak di tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada yang salah. Seseorang akan mati. Melihat Xiaofeng sekarat, para penonton menjadi semakin panik. Mereka tidak percaya bahwa Liu Qingyang memiliki kekuatan yang begitu hebat. Meskipun mereka sangat puas dan berharap Xiaofeng akan mendapatkan balasan yang pantas diterimanya, ini adalah bencana yang mengerikan. Jika keluarga Xiaofeng tahu, apakah mereka akan membiarkannya pergi? Jika Xingyi, mentor Agung Akademi Jiwa Suci, mengetahui bahwa muridnya dipukuli dengan sangat kejam, apakah dia akan duduk diam dan tidak melakukan apapun? Liu Qingyang menoleh untuk melihat saudara Liu yang ketakutan dan memarahi dengan marah, kamu juga bukan orang baik. Keluar! Raungan Liu Qingyang sangat menakutkan saudara Liu hingga dia terjatuh ke tanah. 827 Aula lelang berantakan, dan semua orang panik. Tuan Muda Xiaohu! Tuan Muda Xiaohu! Setelah saudara Liu terbangun dengan kaget, dia berlari dan merangkak dengan panik. Muda! Tuan Muda terluka parah, penjaga keluarga Xiaohu di pintu masuk Aula akhirnya sadar. Kekuatan mengerikan Liu Qingyang terlalu mengintimidasi, dan itu membuat mereka takut. Apa yang kamu tunggu? Kembalilah dan laporkan ini pada Patriark Xiaohu. Saudara Liu berteriak kepada para penjaga. Cepat! Kembalilah dan laporkan ini ke kepala keluarga. Para penjaga bergegas kembali dengan panik. Cedera Xiaohu Feng sangat serius. Semua tulang di dadanya hancur, dan dia kehilangan kesadaran. Dia hanya memiliki nafas lemah yang tersisa. Liu Qingyang telah menunjukkan belas kasihan, atau Xiaohu Feng sudah mati sekarang. Saudara Liu memelototi Liu Qingyang sambil mengertakkan gigi. Kamu akan menyesali ini. Jika Tuan Muda Xiaohu tidak bisa diselamatkan, kalian semua akan mati. Apakah begitu? Liu Qingyang memandang Saudara Liu dengan jijik, dan berkata dengan dingin, Sampah sepertimu, aku bahkan tidak ingin memotori tanganku dengan membunuhmu. Qingyang, bagus sekali. Lan Yue mengacungkannya. Bagus sekali, Qingyang, Ye Tianwei dan yang lainnya memuji tanpa rasa khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Xiaohu Feng adalah Tuan Muda keluarga Xiaohu dan murid mentor Xingyi, mereka tetap tidak khawatir. Tiga tetua pelelangan. Saat pertempuran berakhir, seseorang tiba-tiba berteriak. Para tetua ada di sini. Para tetua ada di sini. Aula itu gempar, sepasang mata kaget menatap ketiga tetua yang bergegas keluar. Semua orang penasaran. Jarang sekali melihat para tetua di rumah lelang, jadi mengapa mereka semua ada di sini hari ini? Tetua? Itu orangnya, gadis pelayan itu menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan kelompoknya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia tercengang saat melihat kekacauan di Aula. Wajah tua ketiga tetua langsung berubah menjadi sangat suram. Meskipun mereka sudah bergegas, mereka masih terlambat satu langkah. Tetua Agung, Anda akhirnya di sini. Sesuatu telah terjadi. Pramugara berlari dengan panik. Dia menangis dan wajahnya pucat. Apa yang sedang terjadi? Penatua Agung Cao San yang bertanya dengan suara yang dalam. Dia memelototi Pramugara. Penatua kedua Cuta Iksuan memarahi, bicaralah. Pramugara kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Baru pada saat itulah Cao San Yang dan yang lainnya mengetahui apa yang telah terjadi. Tatapan ketiga tetua sekarang tertuju pada kelompok Feng Wuchen. Saudara Liu berteriak dengan marah, Tetua, itu dia. Dialah yang melukai Tuan Muda Siahu. Tetua Agung, ini adalah bahan yang mereka inginkan. Saat dia melihat Feng Wuchen, pelayannya langsung berteriak kaget. Dia buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelompok orang inilah yang telah melukai Siahu Feng. Setelah mendengar kata-kata pelayan itu, wajah ketiga tetua, yang awalnya muram, langsung berubah. Mata mereka membelalak saat menatap kelompok Feng Wuchen. Asing, itu sangat asing. Ini adalah kesan pertama yang diberikan kelompok Feng Wuchen kepada ketiga tetua. Mereka melukai Siahu Feng dengan parah dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, mereka sangat kuat di usia yang begitu muda. Mungkin mereka memiliki latar belakang tertentu. Cao San Yang mengerutkan kening dan memandang mereka dengan cermat. Wajah yang sangat ku kenal, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Penatua kedua Cutexuan memandang Zhang Junlan. Kecuali Zhang Junlan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya sama sekali. Terlebih lagi, dia sangat tidak takut dan tenang. Dia tidak sederhana. Tetua ketiga berpikir dalam hati. Budidaya ketiga tetua itu sangat tinggi. Penatua pertama berada di alam surga tingkat ke-8 dan juga seorang ahli prasasti tingkat 6. Penatua kedua berada di alam surga tingkat ke-7 dan pemurni senjata tingkat ke-6. Tetua ketiga berada di alam surga tingkat ke-6. Huh, mari kita lihat bagaimana Anda bisa keluar dari pelelangan. Tak satu pun dari kalian bisa hidup setelah melukai Tuan Muda Siahu. Kata saudara Liu dengan galak. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman sombong. Namun saat saudara Liu merasa bangga dan semua orang bersimpati padanya, adegan berikutnya kembali mengejutkan mereka. Ketiga tetua itu perlahan berjalan menuju Feng Wuchen. Tetua pertama tersenyum sopan dan berkata, kamu menginginkan bahan untuk formasi penyegel, kan? Ya, saya ingin tahu apakah Penatua sudah menyiapkan materinya. Feng Wuchen mengangguk. Ya, semuanya ada di storage ring. Cao Sanyang mengangguk. Dia membuka telapak tangannya dan cincin penyimpanan muncul dari udara tipis. Alasan kenapa Cao Sanyang dan yang lainnya datang terlambat adalah karena mereka pergi untuk menyiapkan materi. Melihat Cao Sanyang bersikap begitu sopan kepada kelompok Feng Wuchen, tidak ada yang bisa mempercayainya. Cao Sanyang dan dua tetua lainnya tahu betul bahwa orang yang dapat menunjukkan tiga materi berharga itu adalah Grandmaster Formasi Papan Atas atau seseorang dengan latar belakang yang kuat. Penatua kedua Cutexuan mengerutkan kening dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang mengatur formasi? Ini adalah bahan untuk formasi penyegelan yang kuat. Bahkan Grandmaster Formasi Papan Atas mungkin tidak dapat membentuk formasi penyegel yang begitu kuat. Bahan-bahan berharga yang dilelang ini tidak pernah terjual. Ini aku. Feng Wuchen menjawab dengan santai, seolah menyiapkan formasi penyegel yang kuat semudah membalikkan tangannya. Apa? Anda mengaturnya. Ketiga tetua itu berseru serempak. Hati mereka bergetar dan wajah tua mereka menegang. Ketiga tetua tidak percaya bahwa seorang junior muda dapat membentuk formasi penyegelan yang begitu menakutkan. Tetua? Saya sedang terburu-buru. Berapa totalnya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Tuan rumah Siahu ada di sini. Dan para tetua haus Siahu. Saat ini, jalan di luar Aula dipenuhi teriakan orang yang lewat. Tidak lama kemudian, sekelompok orang menerobos masuk ke ruang lelang. Mereka adalah tuan rumah Siahu Tianan, ketiga tetua, dan selusin ahli dari rumah Siahu. Setelah mengetahui bahwa Siahu Feng terluka parah, Siahu Tianan bergegas bersama anak buahnya. Feng Er, Feng Er, Siahu Tianan memasuki Aula dan berlari ke arah Siahu Feng yang terluka parah dengan panik. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Siahu Tianan panik ketika dia melihat Siahu Feng yang terluka parah dan sekarat. Dia buru-buru menyalurkan esensi sejati ke dalam tubuh Siahu Feng untuk menyembuhkannya. Pada saat yang sama, dia memberi Siahu Feng pil penyembuhan. Berani sekali kamu. Siapa kamu? Seorang tetua mengertakkan gigi dan meraung. Wajah lamanya sangat galak. Penatua Siahu, itu mereka. Itu mereka. Saudara Liu menunjuk ke arah kelompok Liu Qingyang dan berkata dengan marah. Ekspresinya gelisah dan marah. Kepala tetua keluarga Siahu menatap tajam ke arah kelompok Feng Uchen. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Junior bodoh. Beraninya kamu. 828. Siapa di sembilan negara yang tidak mengetahui nama Siahu Feng? Ketenaran Siahu Feng menyebar luas. Tidak ada yang tahu berapa banyak gadis yang telah disakiti olehnya. Meskipun kekuatan-kekuatan besar di sembilan negara sangat marah terhadap Siahu Feng, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini karena kekuatan keluarga Siahu dan Tuan Siahu Feng. Aku benar-benar tidak tahu kenapa guru agung Akademi Jiwa Suci menerima bajingan sepertimu sebagai muridnya. Liu Qingyang mengutuk. Dia tidak takut bahkan jika petinggi keluarga Siahu ada di sini. Bajingan. Beraninya kau menghina guru agung Akademi Jiwa Suci. Seorang tetua sangat marah. Dia menunjuk ke arah Liu Qingyang dan memarahinya. Liu Qingyang menatap ke arah tetua itu dan berkata dengan nada menghina. Jangan katakan bahwa saya menghina Akademi Jiwa Suci. Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Anda sudah dewasa. Bagaimana Anda bisa memahami hal seperti itu? Apakah kamu terlalu tua untuk mengerti? Atau kamu tuli? Apakah kamu tidak lelah menghina Akademi Jiwa Suci sepanjang hari? Jangan terlalu sering menyebut Akademi Jiwa Suci. Jangan gunakan nama Akademi Jiwa Suci untuk pamer. Reputasi Akademi Jiwa Suci telah dirusak olehmu. Aku hanya ingin tahu apakah Akademi Jiwa Suci akan membela keluarga Siahumu jika kami memusnahkan keluarga Siahumu. Liu Qingyang memarahi tanpa ampun. Kata-kata Liu Qingyang mengejutkan ketiga tetua agung rumah lelang, serta para ahli di sekitarnya. Apa latar belakang Liu Qingyang dan yang lainnya? Mereka semua tidak takut dan sepertinya tidak takut dengan Akademi Jiwa Suci. Wajah para petinggi keluarga Siahu menjadi gelap. Tetua agung, apa yang harus kita lakukan? Chu Taek Suan, tetua kedua dari rumah lelang, mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak ingin ikut campur. Keluarga Siahu tidak bisa dianggap enteng. Kita tidak tahu dari mana mereka berasal, tapi menurutku mereka sangat kuat. Jangan ikut campur untuk saat ini, kata tetua agung Cao Sanyang sambil menggelengkan kepalanya. Cao Sanyang tidak ingin menyinggung kedua belah pihak sebelum dia mengetahui identitas Feng Wuchen dan yang lainnya. Liu Qingyang hampir membunuh Siahu Feng. Keluarga Siahu tidak akan membiarkannya pergi. Jika Cao Sanyang ikut campur sekarang, Siahu Tianan tidak akan senang. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk tidak ikut campur. Tidak lama kemudian, Siahu Feng yang terluka parah akhirnya sadar kembali. Melihat ayahnya ada di sini, Siahu Feng sangat gembira. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Ayah, bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Siahu Feng yang terluka parah menunjuk ke arah Liu Qingyang dan meraum dengan marah. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Liu Qingyang. Bunuh dia. Melihat putranya hampir dipukuli sampai mati, selain kata-kata yang diucapkan Liu Qingyang, Siahu Tianan yang sangat marah memelototi Liu Qingyang dengan mata merah. Dia meraum keras, dan niat membunuh yang mengerikan langsung tersapu. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ke-8 tiba-tiba meledak dari tubuh tetua pertama keluarga Siahu. Dia pembunuh dan sepertinya siap bertarung di aula lelang. Ketiga tetua pelelangan berada di aula utama. Bagaimana keluarga Siahu bisa begitu sombong? Bocah busuk. Berikan aku hidupmu. Tetua pertama meraum dengan marah dan dengan ganas berlari menuju Liu Qingyang dengan kecepatan yang luar biasa. Liu Qingyang tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ke-8, tetapi dia tidak panik sama sekali. Ledakan. Berdengung. Saat tetua pertama bergerak, Feng Wuchen juga ikut bergerak. Sosoknya tiba dalam sekejap dan telapak tangannya bertemu dengan telapak tangan tetua pertama. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyapu dengan dahsyat, mengguncang semua orang di sekitarnya. Aula mega itu langsung tertutup retakan seperti sarang laba-laba. Aula itu akan runtuh, dan sejumlah besar debu berjatuhan dan hanyut. Sangat cepat, kekuatannya sungguh tidak sederhana, dan dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Siapa mereka? Cao Sanyang mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia melihat sosok Feng Wuchen yang kabur. Kultivasi alam surga tingkat ke-5. Dia benar-benar bisa memblokir kekuatan Siahu Tianran. Chu Taik Suan kaget. Huh, dia benar-benar bisa memblokir kekuatan Pak Tua. Bocah busuk, tidak sederhana. Siahu Tianran berkata dengan galak sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen melintas dengan kecepatan luar biasa dengan wajah tenang. Dia memblokir serangan Siahu Tianran dengan satu tangan dan melarutkan semua kekuatannya. Tidak ada fluktuasi energi yang menyebar. Terlihat bahwa kekuatan Feng Wuchen jauh di atas kekuatan Siahu Tianran. Aku tidak membunuh putramu, itu sudah sangat baik hati. Sebaliknya, kamu ingin membunuh temanku. Kamu sudah keterlaluan? Kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Suara dinginnya membuat orang gemetar. Jangan sombong. Siahu Tianran dengan marah menegur dan hendak melakukan tindakan lain. Feng Wuchen menyadarinya dan mengerutkan kening. Matanya berkilat tajam. Ledakan. Engah. Tapi saat Siahu Tianran hendak bergerak, Feng Wuchen sudah meninju dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dengan ledakan, kekuatan sombong mengguncang Siahu Tianran dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya langsung terbang mundur. Ledakan. Tubuh Siahu Tianran menabrak pilar batu lainnya. Dengan ledakan, pilar batu itu runtuh. Siahu Tianran terluka parah di tempat. Penatua pertama. Siahu Tianan terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan sekuat itu. Hai. Melihat pemandangan ini, para ahli yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin karena ngeri. Siahu Tianran, yang berada di alam surga tingkat ke-8, terluka parah hanya dengan satu pukulan. Seberapa buruk kekuatannya. Cao Sanyang dan yang lainnya diam-diam senang karena mereka tidak ikut campur. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa bersaing dengan Feng Wuchen. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Setelah melukai parah Siahu Tianran dengan satu pukulan, Feng Wuchen ingin mengambil materi dan pergi ke Sumi Abis. Tapi Siahu Tianan menghentikannya. Feng Wuchen menatap Siahu Tianan dengan dingin. Suaranya dingin dan mengancam. Masih ada hal penting yang harus kulakukan. Sebaiknya kau tidak menghentikanku. Aku hanya akan memberimu satu peringatan. Kamu melukai putraku dan tetua pertama. Bagaimana Pak Tua bisa menyelamatkanmu? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, Pak Tua tidak akan menyerah. Siahu Tianan meraum dengan ganas. Sebagai seorang pejuang alam surga tingkat ke-9 dan kepala keluarga, jika dia tidak berdiri sekarang, bukankah dia akan menjadi lelucon bagi semua orang di sembilan negara? Keluarga Siahu sangat kuat. Terlebih lagi, mereka memiliki singyi. Bagaimana Siahu Tianan bisa takut pada Feng Wuchen? Saudara Feng, jangan bicara omong kosong dengannya. Karena mereka ingin mati, ayo penuhi keinginan mereka. Jangan buang waktu kita, Liu Qingyang berteriak dengan dingin. Apakah dia tidak tahu orang seperti apa putranya? Dia terlalu bangga, kata Namong San dingin. Kamu tidak akan menyerah, kan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Momentum yang melonjak mulai terjadi. Sungguh menakjubkan. Feng Wuchen berkata, Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. Untuk sesaat, seluruh aula dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. 829 Skala pelelangannya sangat besar dan istananya megah. Cao Sanyang tidak ingin menghancurkan istana karena pertempuran mereka. Selain itu, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam pelelangan. Jika mereka dihancurkan, siapa yang akan memberikan kompensasi? King Yang, hitung berapa banyak koin emas yang dibutuhkan dengan tetua pertama. Feng Wuchen memandang Liu King Yang. Ya, saudara Feng, Liu King Yang mengangguk. Huh. Siahutianan mendengus keras dan kemudian melayang ke langit di atas pelelangan. Sosok Feng Wuchen menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit di samping Siahutianan. Wuss. Banyak atasan terbang ke langit untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Setelah Liu King Yang dan yang lainnya memeriksa akunnya, mereka juga terbang ke langit. Feng Wuchen telah melukai para seorang prajurit di alam surga tingkat ke-8 dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat menakutkan. Semua orang ingin tahu apakah Feng Wuchen bisa mengalahkan Siahutianan. Dengeng dengungan. Jauh di atas langit, Siahutianan mengaktifkan esens asli miliknya secara penuh. Kekuatan luar biasa meledak dan kekuatan alam surga tingkat ke-9 dilepaskan dalam sekejap. Ruang hampa bergetar hebat dan retakan hitam terbuka. Cahaya biru terang menutupi ruang hampa, membuat orang sulit membuka mata. Siahutianan melambaikan tangannya dan Tuan Guan mengeluarkan pisau panjangnya. Auranya kembali melonjak. Dalam sekejap mata, aura Siahutianan sudah mendekati puncak alam surga tingkat ke-9. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Meneguk. Merasakan kekuatan mengerikan Siahutianan, banyak atasan yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa menahan menelan air liur mereka. Mereka semua ketakutan dan wajah mereka pucat. Memprovokasi atasan yang menakutkan seperti itu jelas merupakan jalan buntu. Kekuatan yang menakutkan melonjak. Menatap Feng Wuchen dengan ganas. Siahutianan meraum dengan keras. Nak, berikan hidupmu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, kekuatan penghancuran dan kekuatan makhluk tertinggi tahap kedua diaktifkan sepenuhnya. Cahaya darah yang terang dan menakutkan mengalir ke langit. Armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga diaktifkan pada saat yang sama, dan aura mengerikan Feng Wuchen melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, aura Feng Wuchen melonjak dari alam surga tingkat kelima ke puncak alam surga tingkat ke sembilan. Puncak alam surga tingkat ke sembilan. Kekuatan macam apa ini? Kecakapan bertarungnya benar-benar melonjak empat level dalam sekejap. Artefak abadi tingkat tinggi kelas delapan. Apakah saya melihat sesuatu? Itu adalah artefak abadi bermutu tinggi yang ditempa di tingkat ke-delapan. Seluruh tempat menjadi gempar, teriakan keterkejutan membumbung ke langit. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Feng Wuchen, serta fakta bahwa dia telah menempa artefak abadi tingkat tinggi peringkat delapan, langsung menyebabkan atmosfer meledak. Tiga tetua rumah lelang, eksekutif senior rumah Siahu, dan para ahli dari berbagai keluarga dan vaksi di kota semuanya tercengang. Mata Siahu Tianan membelalak saat dia menatap Feng Wuchen, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Siahu Tianan. Tak lama kemudian, terjadi ledakan keras. Feng Wuchen telah berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah dan melesat, membawa angin puyuh yang kuat. Suara mendesing. Seolah-olah dia telah berteleportasi, Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Dia telah memadatkan kekuatan mengerikan ke dalam tinjunya dan tanpa ampun menghantamkannya ke dada Siahu Tianan. Apa? Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat Siahu Tianan sangat takut hingga wajahnya berubah. Perlindungan esensi vital. Siahu Tianan tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa berteriak secara naluriah. Ledakan. Retakan. Berdengung. Berdengung. Tinju tirani Feng Wuchen menghantam perisai energi Siahu Tianan. Dengan ledakan keras, perisai energi Siahu Tianan hancur dan dia terlempar. Kekosongan itu bergetar hebat. Bagaimana ini mungkin? Hati Siahu Tianan bergetar. Kekuatan Feng Wuchen yang sombong hampir membuatnya muntah darah. Pukulan yang sangat mendominasi langsung meledakan Siahu Tianan. Mengejutkan. Semua orang terkejut. Kekuatannya benar-benar, sangat menakutkan. Latar belakang orang ini jelas tidak kecil. Chao Sanyang sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Wajah lamanya agak pucat. Chao Sanyang belum pernah melihat generasi muda yang begitu jenius dan menakutkan. Dia sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Siahu Feng yang terluka parah memandang ke langit dengan ngeri. Dia tidak percaya ayahnya diterbangkan oleh tangan seorang junior. Tuan Siahu benar-benar dikirim terbang. Apakah aku salah melihatnya? Atau aku sedang berhalusinasi? Aku. Aku benar-benar tidak percaya. Dia hanya menggunakan satu tinju. Kekuatannya terlalu menakutkan. Kota Jeusyu benar-benar sunyi. Namun setelah beberapa saat, seluruh kota meledak. Siapa yang pernah melihat seorang junior di alam surga tingkat kelima mengirim seorang master di alam surga tingkat ke-9 terbang dengan satu kepalan tangan? Tidak, tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi hari ini, mereka telah melihatnya. Itu bukan mimpi, itu nyata. Kekuatan yang menantang surga dan menakutkan seperti itu telah sangat mengejutkan mereka. Itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi semua orang. Setelah terkejut, wajah lama Siahu Tianan perlahan menjadi ganas. Dia mengertakan gigi dan berkata, beraninya kamu. Siahu Tianan membentuk segel dengan tangannya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Cahaya biru terang menutupi ruang redup dan kehampaan berguncang lagi. Teknik bela diri kelas menengah tingkat bumi. Membelah gunung dan sungai. Siahu Tianan meraung dengan keras. Dia melambaikan tangannya dan tebasan energi biru yang besar menyapu. Itu penuh dengan pencegahan. Momentum yang mengejutkan tersebut membuat masyarakat merasa takut. Semua orang di kota Jiushu kembali terdiam. Semua orang menahan nafas dan memandang ke langit tanpa berkedip. Mereka ingin melihat teknik bela diri menakutkan seperti apa yang akan digunakan Feng Wuchen selanjutnya. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Perlahan mengangkat lengannya, Feng Wuchen berteriak dingin. Energi sombong itu mengembun di ujung jari telunjuknya dan meledak dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Wah! Dengeng dengungan! Mengikuti teriakan Feng Wuchen, cahaya berdarah setebal lengan menembus langit. Auranya melonjak dan membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu terdistorsi dengan keras. Ledakan! Of! Dengeng dengungan! Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, saat kedua kekuatan itu bertabrakan, tebasan energi langsung ditembus oleh cahaya berdarah. Itu sangat berlebihan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Siahu Tianan hingga dia muntah darah. Kepala keluarga! Ayah! Eselon atas keluarga Siahu dan Siahu Feng berteriak panik. Ini tidak mungkin! Siahu Tianan membelalakkan matanya. Dia tidak percaya bahkan setelah menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatannya masih sangat lemah. Wah! Setelah menembus tebasan energi, kecepatan cahaya berdarah itu tidak berkurang. Ia dengan ganas dan tanpa ampun bergegas menuju Siahu Tianan. Suara ledakan yang hebat dan energi destruktif benar-benar mengejutkan Siahu Tianan. Ledakan! Of! Dalam sekejap, Siahu Tianan yang ketakutan terkena cahaya berdarah. Dengan ledakan, dia memuntahkan darah lagi dan lubang seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Satu serangan! Hanya dengan satu serangan, dia mengalahkan Siahu Tianan yang kuat. 830! Seluruh kota menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap ke langit dengan tatapan kaget. Di sana, Siahu Tianan yang terluka parah terjatuh. Siahu Tianan dikalahkan, dan itu adalah kekalahan telak. Feng Wuchen dengan mudah mengalahkan Siahu Tianan hanya dengan seberkas cahaya darah. Apakah perbedaan kekuatannya begitu besar? Dia hanya berada di alam surga tingkat kelima. Chu Taek Suan gemetar karena terkejut dan tidak percaya. Teknik bela diri tingkat bumi Siahu Tianan jelas tidak lemah. Tapi bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Wajah Cao San yang penuh rasa tidak percaya. Kekuatan mengerikan Feng Wuchen membuat ketiga tetua pelelangan sangat ketakutan. Bukan karena Siahu Tianan lemah, tapi Feng Wuchen terlalu kuat, terlalu kuat. Menguasai. Ayah. Di kota Jiu Shu yang sunyi senyap, Siahu Feng dan para tetua bergegas ke langit dengan panik. Hati mereka terbakar karena kecemasan. Siahu Tianan terluka parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, nyawanya akan dalam bahaya. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan hasil tragis seperti ini. Itu terlalu menakutkan. Kekuatannya terlalu menakutkan. Tuan Siahu sangat kuat, tapi dia dikalahkan dalam satu gerakan. Siapa anak itu? Kekuatannya mungkin telah melampaui Tuan Muda Istana Ilahi Raja Dewa. Semua orang di kota Jiu Shu sangat gembira dan terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang junior di alam surga tingkat kelima memiliki kekuatan alam surga tingkat ke sembilan. Feng Wuchen menatap dengan dingin ke dada Siahu Tianan yang jatuh dan menemukan bahwa dada itu hampir mengenai jantungnya. Dia berkata, Apakah aku ketinggalan? Nah, jika ayahku tidak hidup, kamu juga tidak akan hidup. Siahu Feng meraung ke arah Feng Wuchen, wajah pucatnya sangat ganas. Kami akan lihat apakah anda bisa selamat, kata Feng Wuchen dingin. Dia perlahan mengangkat lengannya, telapak tangannya menghadap Siahu Tianan dan yang lainnya. Feng Wuchen sepertinya benar-benar akan membunuh Siahu Tianan dan yang lainnya. Adik, tunggu. Cao Sanyang buru-buru membuka mulut untuk menghentikannya. Dia berkata, Adik, jika kamu membunuh Patriark Siahu dan yang lainnya, Guru Agung Akademi Jiwa Suci, Xing Yi, tidak akan duduk diam. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu memiliki masalah penting untuk mengurusnya, jadi jangan menundanya. Bahkan jika dia datang sendiri, itu tidak akan mempengaruhi bisnis kita. Liu Qingyang berkata dengan percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Xing Yi, selama dia belum menerobos ke alam transformasi ilahi, dia pasti tidak akan bisa menandingi Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak menyerang lagi. Jika tidak, Siahu Tianan pasti akan mati. Feng Wuchen tidak bergerak, seolah-olah dia sedang menatap wajah Cao Sanyang. Bagaimanapun, orang-orang di kota Sembilan Benua sedang menonton. Anggaplah dirimu beruntung hari ini, kata Feng Wuchen dingin. Masih ada masalah yang lebih penting, dan Feng Wuchen tidak ingin membuang waktu lagi. Melihat ketiga tetua rumah lelang, Feng Wuchen berkata, Terima kasih atas materinya. Selamat tinggal. Adik, kamu terlalu baik. Cao Sanyang buru-buru berkata. Melihat Feng Wuchen berhenti, Cao Sanyang menghela nafas lega. Karena satu kalimat, dia telah menyelamatkan Eselon atas rumah Siahu. Suosh, suosh, suosh. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya hendak pergi, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari jauh. Setiap orang yang merasakannya memandang ke langit. Dewi Zikiong dari fraksi Beisuan ada di sini. Dewi Zikiong, itu benar-benar Dewi Zikiong. Murid ajaib perempuan nomor satu dari fraksi Beisuan. Kota Sembilan Benua sedang gempar. Semua orang bersemangat saat mereka melihat ke langit. Jauh tinggi di langit, seorang gadis muda dengan gaun lavender terbang seperti peri. Kulitnya seperti batu giyok, dan auranya mewah. Dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah peri yang turun ke dunia fana. Wajahnya yang lembut memiliki senyuman tipis, dan dia begitu cantik hingga mencekik. Mata semua orang tertuju pada gadis itu, dan banyak dari mereka yang ngiler. Keterkejutan dan ketakutan yang mereka rasakan sebelumnya sepertinya telah hilang. Kecantikan seperti itu sudah cukup untuk membuat pria manapun ingin berubah menjadi binatang buas dan menerkamnya. Gadis itu adalah jenius nomor satu dari fraksi Beisuan, Jiang Zikiong. Dia adalah salah satu jenius terbaik di domen Zikiong utara. Karena kecantikannya, dia dikenal sebagai Dewi Zikiong, salah satu dari tiga wanita tercantuk di domen Zikiong utara. Dia adalah incaran para jenius yang tak terhitung jumlahnya di domen Zikiong utara. Ada beberapa gadis cantik mengikuti di belakangnya. Mereka semua adalah murid fraksi Beisuan. Fraksi Beisuan adalah faksi paling kuat di domen Zikiong utara. Itu bahkan lebih kuat dari Saint Sol Academy. Bahkan kuil Raja Dewa pun harus mewaspadainya. Karena itu, status Jiang Zikiong di domen Zikiong utara sangat tinggi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Jika mereka menyinggung Jiang Zikiong hari ini, mereka akan dipukuli sampai mati oleh para jenius di domen Zikiong utara besok. Deni Zikiong dari fraksi Beisuan, Liu Qingyang dan yang lainnya mendengar teriakan gembira dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya siapa yang begitu kuat. Seluruh kota Jiu Shu sedang gempar. Jiang Zikiong, jenius nomor satu dari fraksi Beisuan. Dia adalah murid favorit dari tetua pertama fraksi Beisuan. Saya melihatnya di konferensi armorer. Dia sangat cantik. Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu dari tiga teratas wanita cantik di domen Zikiong utara. Kekuatannya tidak kalah dengan siswa Akademi Jiwa Suci, kata Zhang Junlan. Dia sangat kuat. Bai Mi terkejut. Dia tidak bisa tidak melihat gadis itu. Fraksi Beisuan adalah faksi paling kuat di domen Zikiong utara. Jiang Zikiong adalah jenius nomor satu. Dia benar-benar luar biasa, seru Yi Tianxing. Alam surga tingkat ketujuh. Dia sangat kuat. Murid perempuan di belakangnya juga berada di alam surgawi. Tidak heran dia adalah murid dari faksi yang kuat, kata Miao Qingqing dengan rasa iri di matanya. Dia sungguh cantik. Tidak berlebihan jika menyebutnya peri. Bai Mi tercengang saat melihat Dewi Zikiong. Dia secantik siau-siau. Mata Nangong Zan membelalak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa kali lagi. Sosok cantik muncul di depan Feng Wuchen dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah Jiang Zikiong. Feng Wuchen juga terkejut saat melihat Jiang Zikiong. Jiang Zikiong bahkan lebih cantik dari yang dia bayangkan. Dia memang salah satu dari tiga wanita tercantuk di domen Zuan Utara. Dia benar-benar cantik, puji Feng Wuchen. Sebagai perbandingan, Jiang Zikiong dan Ling Xiao Xiao sama-sama cantik. Pantas saja kecantikan seperti itu menimbulkan keributan besar. Dewi Zikiong, majikanku adalah Sing Yi, guru besar Akademi Jiwa Suci. Saya mohon Anda membantu keluarga Siahu saya. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Siahu Feng memandang Dewi Zikiong dan memohon. Kamu adalah murid guru Sing Yi, Siahu Feng. Dewi Zikiong memandang Siahu Feng yang terluka parah dengan heran. Kemudian dia melihat ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya. Iya, mereka mengira mereka kuat dan hampir membunuh saya. Saya tidak tahu apakah ayah saya masih hidup. Peri, tolong bunuh mereka. Siahu Feng memohon. Mendengar ini, Dewi Zikiong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak dapat membantu Anda. Saya tidak berani membantu Anda. Saya terkejut Anda masih hidup.